Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bunda di channel aku cip-icip yuk oke bunda di video kali ini aku mau berbagi resep rendang daging kelinci yuk langsung kita ke bahan-bahannya 1 ekor kelinci kita ambil dagingnya aja terus ini ada bumbu halusnya ini udah aku halusin ya bunda jadi nanti kita tinggal numis aja garam, gula pasir gula merah, kalububu 2 bungkus santan cair aku pakai karaya bunda terus terakhir 1 bungkus bumbu rendang instan oke bunda sekarang kita lanjut ke masaknya kita siapkan minyak secukupnya aja kalau udah panas kita masukkan semua bumbu halusnya lengkuas serai daun salam sama daun jeruk aduk-aduk aduk-aduk bunda terus kita numisnya sampai baunya harum warnanya juga berubah agak kuning-kuningan ya ini udah kuning sih sebenernya maksudnya agak kecoklat-coklatan gitu oke oke bunda ini wanginya udah harum banget ya warnanya juga udah berubah sekarang kita masukkan bumbu rendang bumbu rendang instan satu bungkus bumbu rendang instan aduk aduk sampai semua kecampur rata aduk sampai semua kecampur rata sama kaldu bubuk masukkan daging kelincinya bumbu ini juga bisa buat daging sapi daging ayam daging kambing ya bunda jadi sesuai selera tapi kan disini sesuai judul jadi aku pakai daging kelinci oke next kita aduk rata ya bunda sampai semua bumbu kecampur rata masukkan air ini aku pakai satu blender penuh ya bunda satu blender penuh terus bekas bekas blender bumbu halus juga tadi kalau udah nanti kita ungkep kita ngungkepnya satu jam setengah ya bunda tapi satu jam juga gak apa-apa sesuai selera soalnya ini kan daging kelinci kalau daging kelinci itu kan alat ya bunda jadi semakin lama dia ungkepnya juga semakin dagingnya itu gak alat nah kita ungkepnya ini pokoknya nanti sampai airnya itu benar-benar surut ya sampai benar-benar mengental ya bunda next kita masukkan satu set santan santan cair atau santan bubuk bunda mau pakai santan cair atau bubuk terserah ya kalau aku pakai santan bubuk terus nanti sesi keduanya kita masukin santannya kalau udah mau mengental nah ini udah mengental bunda sekarang kita matikan kompor dan kita sajikan ini dia tampilannya bunda enak banget ini ini belum pertama kali buat soalnya ini juga request suami enak banget enak-enak oke terima kasih udah nonton video aku jangan lupa like comment and subscribe supaya kalian gak ketinggalan menu-menu terbaru dari aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba